Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa manwalah amma ba'du Saudara-saudara pencinta ilmu yang berbahagia Setiap hari kita disuguhkan dalam berbagai macam berita Ada yang menyenangkan, menyedihkan, ada motivasi, ada berita kreasi, ada berita kriminal Bahkan ada berita yang sangat-sangat menyayangkan, mengenaskan, dan memprihatinkan Berita itu yang sedang ramai kita baca di medsos, kita dengar di radio, kita lihat di layar tekaca Berkaitan dengan kehormatan perempuan yang tampaknya sedang dapat ujian Saudara-saudara sekalian Sungguh sangat menyayangkan Berita ini Datangnya Dari seseorang Yang dalam lingkup ruang pendidikan Perletihan seksual Dengan diimimi sesuatu Yang membuat mereka terpedaya Membuat mereka Tak mampu berbuat apa-apa Kecuali hanya diam Dan diam Saudara-saudara sekalian Saya sangat setuju Jika Suatu departemen Suatu kementerian Memperketah Perizinan Untuk sebuah lembaga Pendidikan khususnya Yang berkaitan Dalam hal ini Agar tidak disalahgunakan Oleh mereka Yang punya nafsi birahi Bejat Orang yang punya nafsi birahi Tanpa kontrol keimanan Yang menjadikan Mergikan Nama diri Keluarga Lembaga Bahkan nama sebuah bangsa Saudara-saudara sekalian Ini terjadi di tengah-tengah kita Sedangkiatnya membangun karakter Membangun akhlak Saudara-saudara sekalian Pembangunan karakter Sangat-sangat penting Karakter adalah akhlak Membangun akhlak adalah Sangat penting Jatuhnya akhlak Jatuhnya sebuah bangsa Tinggin akhlak Jayanya sebuah bangsa Oleh karena itu Mari Kita dukung pemerintah Dalam upaya Membangun karakter Membangun akhlak Ini sesuai dengan Sabda Rasulullah S.A.W Bu'istu Li'utam mima Maka jemaah akhlak Saudara-saudara sekalian Orang tanpa akhlak Ibarat badan Tanpa kepala Manusia Tanpa akhlak Ibarat tubuh Tanpa kepala Sehebat apapun tubuh Atletis apapun tubuh Segemulai apapun tubuh Tanpa kepala Justru pasti akan membusuk Karena itu Saudara-saudara sekalian Pembangun akhlak Sangat diperlukan Dalam rangka Membentengi kita Diri kita Keluarga kita Saudara-saudara kita Dari dekat isi moral Dekat isi moral Yang mengerikan Karena bagaimanapun juga Karena bagaimanapun juga Akhlak adalah Inti Utama Dari ajaran Islam Saudara-saudara sekalian Tidak pernah akan Memuliakan wanita Kecuali orang-orang terhormat Dan tidak pernah akan Menghina wanita Kecuali laki-laki murahan Oleh karena itu Saudara-saudara sekalian Jaga dari kita Keluarga kita Tanamkan baik-baik Agar mereka Bisa membentengi diri Dengan ahli yang mulia Dengan ajaran-ajaran Yang terpuji Widup pekertian luhur Dalam rangka Keselamatan kita Keselamatan negara kita Keselamatan bangsa kita Dari Dekadensi moral Dukung Pernegak hukum Mengusir tuntas Kejadian yang memalukan ini Semoga Pesan singkat ini ada manfaatnya Bilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh